Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Ada suatu misteri di Sumatera Selatan ini Yaitu adonyo aliran banyu panas di Danau Ranau Yang kabarnya banyu ini punya kasiat pacak nyembuh ke penyakit kulit Selain itu ada juga legenda yang menyelimuti banyu panas ini Yaitu dari ludahan mahluk halus Aku pun ceritanya ini adalah salah satu persona alam dari Sumatera Selatan Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang misteri dari banyu panas ini Mang Dayat minta dibantu support dulu channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Dan tercapai segala hajat Rumah Palembang ada di Pangku Sari Adi Junjung Saat ini Mang Dayat lagi ada di air panas dan Naranao Nah disini kita pada saat naik berahuk kurang lebih sekitar 20 menit Kemudian ada di rumah ganyo Nah disini kita beli tiket ya Tiketnya belum mahal Suka uangnya itu Rp10.000 Nah kebenaran Mang Dayat hampir disini hujan Tapi katanya kalau hujan ini menang lemak Jadi tidak panas berantemnya Kita menuju air panas Sumatera Selatan ini memang punya potensi yang luar biasa Termasuklah potensi wisata alamnya Yang salah satunya daerah ini adalah Danau Ranau Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya Danau Ranau ini Tak sekedar danau Tapi juga punya beberapa hal yang menarik Yang salah satunya adanya aliran banyu panas disini Lokasi pemandian banyu panas ini sebenarnya sudah cukup populer Dan banyak dikunjungi oleh warga Karena banyak masyarakat yang meyakini Mandi di manju panas Danau Ranau ini Punya khasiat pacar nyembuh ke berbagai penyakit Terutama yang berhubungan dengan penyakit kulit Alhamdulillah Dalam kesempatan ini Mang Dayat bisa berkunjung disini Barang kawan-kawan Pegiat wisata Dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Untuk menuju ke banyu panas Danau Ranau ini Sebenarnya bisa pakai jalan darat Dan juga piah danau Karena kemarin Mang Dayat sambil menikmati panorama Danau Ranau Jadi kami naik perahu ketek Perahunya nyaman Cukup besar Tidak terlalu goyang-goyangian Jadi pacar menikmati Bahkan untuk menikmati panorama Mang Dayat sempat naik ke Pucuk Praunyo Perjalanan dari demarga Danau Ranau Ketempat banyu panas ini Sekitar 15 menit lah Di belakang Mang Dayat ini adalah Gunung Seminung Nah ini salah satu gunung yang banyak cerita Tempat turunnya beberapa puyang Pas sampai sini Jangan takut kelaparan Memang karena cuaca disini dingin Bawaannya lapar terus Disini Mang Dayat sempat ngopi Makan pecel Sama makan indomie Dan yang paling spesial disini adalah Es pokatnya Wui mantap nih yang pokat disini Kalau kesini pokoknya jangan gak meli pokat Kami dari Dinas Budaya dan Polisata Provinsi Sumatera Selatan Sedang berada di sumber air panas Danau Ranau Kami akan promosikan bersama dengan blogger Youtuber Mang Dayat Juga ada influencer yang insya Allah melalui mereka Sumber air panas Donau Ranau ini akan semakin viral Dan semakin terkenal Dan akan membawa wisatawan untuk berkunjung kesini Oke teman-teman jangan tidak kesini Di Sumsel aja Selain diakini berkhasiat Ada juga cerita legenda Yang menyelimuti awal muasalnya Banyu Panas Danau Ranau ini Secara legenda masih ada hubungan Dengan cerita terbentuknya Danau Ranau Walaupun legenda awal terbentuknya Danau Ranau Punya banyak versi Tapi secara garis besar ceritanya hampir sama Yaitu konon sebelum terbentuknya Danau ini Berdirilah pohon arah raksasa Karena alasan tertentu yang punya banyak versi Dari masyarakat Akhirnya pohon arah raksasa ini Ditebang oleh masyarakat Dengan ditebangnya pohon arah ini Keluarlah banyu yang gak habis-habis Sampai terbentuklah Danau ini Selain keluar banyu yang gak habis-habis Di legenda ke Jugo Makhluk halus yang mendiami pohon arah ini Marah karena pohon arah ini ditebang Kemudian makhluk halus ini Ngeludahi daerah ini Yang kemudian dari ludah inilah Kemudian terbentuk aliran banyu panas Ini secara legenda Tapi secara ilmiah Banyu panas ini terjadi akibat Aktivitas vulkanisme dari perut bumi Karena berasal dari perut bumi Makonyo mengandung belerang Belerang inilah yang mungkin Menjadi penyebab Banyu Danau Ranau ini Bisa berkhasiat untuk berbagai penyakit kulit Jadi disini dibuat lubang-lubang Aduh, lubang tempat airnya keluar Sumber dari sumber Nah Ini lubang-lubangnya Kemudian dari sana dia keluar Keluar dan ke Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi Di dalam kolam ini terdapat banyak lubang-lubang Tempat keluarnya banyu panas ini Yang kemudian di bagian ujungnya Ada lubang pembuangannya Langsung ke Danau Ranau Artinya banyu panas Danau Ranau ini Sebenarnya terus mengalir Karena keluar masuk banyunya Banyu ada kejenggoan Jadi cak mantep baik Jadi Karena banyunya ngalir Artinya banyunya sehat Selain itu Saat Mang Dayat kesini Timbul pertanyaan juga Ngapain ya cak banyaknya Lumut Ternyata kata yang jago disano Sebenarnya dibersih ke terus Kolam banyu panas nih Tapi lumutnya memang cepat nih Yang tomboh Cepatnya tomboh lumut ini Semenjak direnovasi Yang awalnya Batu alam diganti keramik Jadi harusnya kalau dia tidak mau Itu harus balik ke batu alam lagi Jadi Itu Ini juga lubang ya tadi ya Itu ya Nah itu lubangnya Terus ini bukan ya Misalnya ini bukan ya Nah keluar airnya tadi Yang keluar ke danaunya Katanya muter ini kan airnya Ini apa yang ditutup-tutup ini Biar nggak keluar Oh kalau tidak Makin banyak keluar ya Soalnya air dalam ini Nggak mungkin naik sini Oh ini Ini ventilasi udaranya Yang airnya bisa ngalir Oh disini nggak ada lubang Kalau disini ya Jadi harusnya ini tetap dijaga Sebagai batu alam Aslinya dulu Aslinya dulu bersih Dia Dia batu alamnya itu ya Batu alam Dirobaknya tahun berapa Kalau cerita dari rakyat disini Yang mana tadi lubangnya Ini keluar sini Oh ini Oh ini Oh ini Oke ini keluarnya Masih panas mas Masih anget Masih disini Masih anget nih Nah ini lebih enak disini Daripada disitu tadi Semua Danau nya luar biasa ya Tempat wisatanya Kami dari Himpunan Pramu Wisata Kota Palemang Sumatera Selatan Siap membantu Wisatawan semua Baik Bancar Negara Mampu Domestik Untuk berwisata Ke Danau Ranau Kami siap memandu Anda Kemana pun Anda inginkan Khususnya Ke Danau Ranau Yuk kita eksplor Hanya di Sumatera Selatan saja Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa menambah Kasana pengetahuan kita Tentang Sumatera Selatan Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu ada yang borong kokat Oleh macabice Terima kasih telah menonton